Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sidang pleno yang pertama pembahasan mengenai filsafat Pancasila Kongres ini mendapat kehormatan karena yang berada di kiri kanan salah ialah para nasumber terpilih di sebelah kiri saya, beliau adalah Profesor Dr. Sastro Pratejo karena tulisannya pakai A, sering orang salah paham membaca Sastra Pratejo, yang betul Sastro Pratejo jadi hari ini saya deklarasikan bahwa beliau ini bernama Sastro Pratejo bukan Sastra Pratejo ini jangan salah-salah jadi beliau sudah sangat akrab di UGM ini berkali-kali beliau berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari di kampus, para mahasiswanya sering memanggil beliau dengan Romo Sastro karena beliau adalah seorang rohaniawan katolik, seorang cendikiawan filsafat dan beliau mengajar di sekolah tinggi filsafat Driarkoro di Jakarta dan beliau ini dulu menempuh pendidikan, mendapatkan gelar magister filsafat di Universitas Puna, India dan dokter filsafat diperolehnya pada Universitas Gregoriana di Roma jadi kalau Bapak Ibu sekalian pecandu bola Italia Romo Sastro lebih fasih daripada Bapak Ibu sekalian karena pernah hidup di negeri itu dan jabatan beliau ini seorang pastor yang memang ditakdirkan untuk menjadi pejabat tidak banyak pastor yang menjadi pejabat tapi beliau ini pastor yang sering menjadi pejabat di samping beliau menjadi guru besar pada sekolah tinggi filsafat Driarkoro di Jakarta beliau sekarang menjabat sebagai ketua program doktor ilmu filsafat pada sekolah tinggi filsafat Driarkoro itu sebelum itu beliau adalah spesialis rektor yang pertama beliau menjadi karena sekolah tinggi namanya bukan rektor ketua sekolah tinggi filsafat Driarkoro di Jakarta itu setelah itu beliau menjabat menjadi rektor Universitas Sugiyo Pranoto di Semarang sesudah menjadi rektor di Universitas Sugiyo Pranoto Semarang beliau berpindah ke Jogja menjadi rektor Universitas Sanatadharma jadi beliau ini dari rektor ke rektor tiga kali rektor melebihi Pak Sujarwadi ini beliau sudah pulang ini nah itulah sekedar perkenalan dan di ujung sebelah kanan disana adalah Profesor Dr. Muhammad Nur Syam ini walaupun orang malang tetapi namanya Arab tapi sangat setia kepada Pancasila jawanya sebenarnya Baskoro Tejo dalam bahasa Arab Nur Syam Nur Syam Nur Syam Nur Syam Matahari jadi kalau Jawa ya Baskoro Tejo Baskoro Matahari Tejo Syam Tejo Syahaya jadi Syahaya Mentari nah beliau ini tinggal di Malang riwayat pendidikanan normal lah dari sekolah rakyat SMP lalu SGA zaman dahulu itu ada SGA ini bapak-bapak yang sudah yuswong ngerti adik-adik yang muda SGA itu sekolah apa sekolah gawe anak bukan SGA itu sekolah guru atas nah ini anak-anak muda ini enggak tahu SGA itu sekolah guru atas lalu beliau kuliah di FKIP Universitas Air Langga lalu lulus doktor dari Universitas Air Langga dalam bidang hukum jabatan beliau ialah dosen ikip Malang mulai tahun 65 sampai 2007 menjadi guru besar pada Universitas Negeri Malang yang disingkat UM karena ini ikip-ikip yang bermetamorfosis menjadi universitas ini rebutan rebutan singkatan karena ada Malang, ada Makassar, ada Manado jadi kebingungan M-nya itu S juga begitu ada Surabaya, ada Semarang jadi rebutan nah ini Universitas Negeri Malang itu bukan UNM tapi UM, ini bukan hujan masuk loh karena di UGM ini ada UM Pak Nur nah beliau menjadi guru besar di Universitas Negeri Malang dan akhirnya Alhamdulillah selamat sampai porna tugas tahun 2007 yang lalu dan sejak itu beliau diangkat sebagai guru besar emiritus dan sekarang, eh dan dulu pernah menjabat ketua laboratorium Pancasila ikip Malang pada tahun 1998 sampai 2003, 2003 sampai 2005, 2005 sampai sekarang dan entah sampai kapan akan kita lihat nanti nah yang ketiga di sebelah kanan saya ini anak muda yang sudah kaya dengan uban ini itu berbeda dari Jenderal Hendro Priyono yang ubanan tapi hitam rambutnya ini anak muda ubanan Pak Hendro itu anak tua tapi tidak ubanan tapi pernah saya dibisik Pak Hendro kok hebat sekali ya menjaga kemudahan rambut Mas Sojok banter-banter tak cat ini Alhamdulillah ya ini luar biasa jadi Pancasila itu ternyata dicintai oleh macam-macam kalangan dari mahasiswa, pelajar, wirausahawan, LSM, dosen, guru sampai intel ya seneng Pancasila di sebelah kanan saya anak muda beruban ini bernama Agus Wahyudi nah winking saking Blitar wlingi nah ini kalau disebut desa jangan malu Pak Budiono itu ya dari Blitar ya dah SBY lebih desa lagi gitu enggak apa-apa Blitar itu banyak karena Bung Karna itu lahir dan dimakamkan di Blitar nah beliau ini lulusan dari Fakultas Filsafat UGM lalu mendapat gelar Master of Arts itu dari dari dua tempat yang pertama dari Sosiologi UGM yang kedua itu dari Universitet Amsterdam Amsterdam sebenarnya beliau ini pernah kuliah di Australia karena tersinggung dengan salah satu warga Australia yang tidak sengaja sama-sama naik lift dan dia menghina orang Indonesia dia tersinggung ditinggalkannya Australia patriotik tepuk tangan tepuk tangan dong karena di Australia merasa dihina kebangsaannya pindah dia di Belanda negeri yang pernah menjajahnya Bagaimana membangun argumen yang pertama ini ada sejumlah persoalan yang oleh tim apa ya tim yang dibentuk oleh panitia untuk mengolah menu apa saja yang akan harus dimasak atau digoreng dalam kongres ini untuk topik yang pertama Filsafat Panjila itu beberapa persoalan diajukan dalam Tor yang pertama bagaimana membangun argumentasi yang kokoh bagi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat sebagai wealth, unsowung dan sebagai dasar negara itu problem yang pertama yang kedua bagaimana memberi argumentasi yang memadai bahwa Pancasila penting secara ontologis epistemologis dan aksiologis ketiga posisi spasial Pancasila antara ranah privat komunitas dan ranah publik yang keempat apa problematika derivasi Pancasila dalam ranah Dazain dan Dazolen yang kelima ialah problem pembudayaan atau pendidikan Pancasila kelima permasalahan pokok itulah yang akan kita bahas disini akan kita dengarkan dari ketiga pembicara berhubung waktu alokasinya tidak begitu banyak maka saya agak otoriter kepada para pembicara saya beri waktu 15 menit toleransinya sampai 20 menit selebihnya tidak ada toleransi dan bapak-bapak nanti yang akan berdiskusi juga akan saya batasi dengan ketat karena pembahasan lebih detail akan dilaksanakan dijadwalkan pada hari Senin dan Bapak Ibu telah akan mendaftar nanti minat mana yang Bapak Ibu apa tekuni silahkan nanti kita diskusinya pada hari Senin Insya Allah itu ada waktu 3,5 jam untuk diskusi itu pada pleno ini mohon maaf sangat terbatas nah ada 3 pembicara saya akan memberikan yang pertama kali giliran ini kepada guru besar yang ada di sebelah kiri saya yaitu Romo Sastro atau lebih singkat lagi Romo Sas beliau yang akan memberikan kepada kita satu pencerahan apa itu filsafat dan kalau Pancasila memang sebagai satu sistem filsafat lalu apa yang bisa dimainkan oleh Pancasila peran apa yang bisa dimainkan dan apa yang bisa kita harapkan silahkan lo Mas Sastro para hadirin yang saya hormati Bapak Moderator terima kasih tadi sudah mengoreksi dan membetulkan nama saya filsafat Pancasila atau Pancasila itu sendiri atau pemikiran atau pemikiran Pancasila bisa sangat singkat bisa sangat luas tidak ada patoan kapan kita bisa berhenti berbicara mengenai Pancasila jadi Bung Karno sudah tadi disebutkan Pak Mahfud memeras Pancasila menjadi trisila atau satu sila saja tetapi juga bisa dijembreng-jembreng sepanjang-panjangnya saya hanya akan mengatakan yang singkat saja mengenai Pancasila apa itu arti atau kemungkinan mengembangkan filsafat Pancasila dalam arti apa filsafat Pancasila bisa dikembangkan tadi juga di dalam keynote speech tadi Pak Mahfud juga menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia tidak memasalahkan Pancasila bahkan disebutkan hampir 92% jadi kita-kita ini bagian dari 18% saja yang membicarakan mempertanyakan Pancasila itu nah pada umumnya masyarakat Indonesia menganut common sense saja Pancasila itu baik tetapi common sense tentu tidak akan memuaskan kita maka kalau kita mengembangkan pemikiran kita mempertanyakan Pancasila itu ciri dari suatu ilmu adalah interrogating mempertanyakan tetapi mempertanyakan itu mempertanyakan sejauh mana ilmu pengetahuan pada umumnya mempertanyakan sejauh ilmu pengetahuan itu dapat memecahkan masalah-masalah manusia jadi lebih mempertanyakan dilihat dalam perspektif instrumental sementara filsafat mempertanyakan lebih jauh lagi tentu filsafat dapat digunakan juga tetapi tidak selalu dapat dipakai sebagai alat Pancasila lebih merupakan refleksi kritis terhadap suatu kenyataan ada sekian ratus sekian ribu mungkin definisi pengertian metode filsafat tapi kalau berkaitan dengan Pancasila saya hanya akan menyebut tiga hal saja bagaimana Pancasila dapat dikembangkan yang pertama filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai refleksi kritis filosofis atas dasar-dasar negara kita sehingga dapat disebut sebagai filsafat politik kalau aktivitas bernegara dan berbangsa kita anggap sebagai aktivitas politik yang kedua Pancasila mengandung di dalamnya nilai-nilai kalau nilai-nilai itu kita refleksikan secara kritis dan filosofis maka kita memperoleh filsafat Pancasila dalam wujud etika politik tadi filsafat politik saja sekarang kalau ditekankan nilai-nilai di dalam Pancasila menjadi etika politik kemudian yang ketiga Pancasila juga dihadapkan pada berbagai ideologi lainnya maka filsafat Pancasila dapat merupakan suatu kritik ideologi ini tiga jenis filsafat yang saya kira dapat dikembangkan di dalam Pancasila jadi tiga fungsi dari filsafat dan tiga fungsi dari apa yang disebut filsafat Pancasila saya tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit-sulit itu ontologis aksiologis epistemologis wah ruwet sekali kalau sampai pada itu dan saya juga tidak mengerti maksudnya maka saya tidak dapat juga membahas semua yang diminta oleh Pancasila itu macam-macam hal mengenai Pancasila tetapi saya kira yang paling pokok dari Pancasila keberadaan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara sejak awal dicetuskan lalu kan kemudian dikembangkan menjadi macam-macam kepribadian bangsa macam-macam lah zaman dulu waktu saya masih di SMA itu lebih banyak lagi Pancasila tetapi pada intinya Pancasila adalah dasar dari negara itu Pancasila seperti kita ketahui bersama menjadi jawaban terhadap pertanyaan dokter Rajiman Wetyo Diningrat pada waktu itu dan dijawab oleh Soekarno yang mengatakan menurut tanggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofi se-kron selah daripada Indonesia Merdeka filosofi se-kron selah itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka saya kira pengertian dasar negara di situ sudah sangat jelas tidak ada negara yang tidak mempunyai orientasi bagaimana membangun negara itu negara itu akan berantakan kalau tidak ada dasar yang mengikat nah Pancasila menjadi juga dikatakan sebagai ideologi negara misalnya Muhammad Hatta mengatakan itu tetapi istilah ideologi itu sangat ini ya sangat sangat ambigus karena ideologi itu selalu memiliki atau bisa memiliki dan pada umumnya memiliki arti yang peoratif jadi kita dapat mengatakan kalau kita katakan ideologi negara lalu itu yang dimaksud adalah dasar membangun negara Indonesia tentu ideologi negara itu sepanjang sejarah diideologisasikan dijadikan ideologi apakah itu manipul usdek apakah itu P4 adalah semuanya itu adalah ideologisasi dari Pancasila maka kalau itu Pancasila di divilsafatkan dan divilsafat itu digunakan oleh penguasa dapat menjadi ideologi dalam arti luas itu jadi ideologi selalu mempunyai self-interest selalu mempunyai legitimasi kalau dikaitkan dengan kekuasaan jadi prinsip-prinsip untuk membangun negara Indonesia itu disebut Pancasila tetapi apa yang terkandung di dalam masing-masing sila sebagai dasar negara saya kira saya tidak akan mengurekan karena nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam setiap sesi mungkin dari antara sila-sila itu yang paling debatable itu adalah sila ketuhanan yang maesah tetapi saya melihat bahwa sila ketuhanan yang maesah itu adalah prinsip politik karena pada waktu itu dicetoskan oleh Soekarno dalam situasi diskusi mengenai dasar politik kita jadi Pancasila bukan suatu atau ketuhanan yang maesah itu bukan suatu prinsip teologis maka juga di situ negara tidak menghendaki untuk menilai isi dari agama-agama di Indonesia itu untuk dicocokkan dengan ketuhanan yang maesah maka dikatakan ketuhanan itu dalam arti abstraksi yang paling tinggi sehingga mencakup semua agama tetapi nilai inti dasarnya ialah bahwa negara mengakui dan melindungi agama-agama di Indonesia tadi tadi sudah diurekan oleh Profesor Mahfud mengenai hal ini bahwa agama hendaknya tidak menggunakan negara untuk kepentingannya sebaliknya negara tidak memperalat agama itu saya kira kalau dirumuskan secara negatif begitu negara tidak boleh memperalat agama agama tidak boleh memperalat negara untuk kepentingan agama itu sendiri oleh karena itu agama dan negara dibedakan meskipun ada korelasi kemudian sila perikemanusiaan itu yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab memberi warna kepada menurut saya memberi warna kepada seluruh sila-sila di dalam Pancasila itu dan kalau dirumuskan secara negatif maka jangan melakukan kekerasan terhadap manusia itu inti dari sila perikemanusiaan itu kekerasan adalah gejala yang terjadi di dalam zaman dulu dan di dalam zaman kita Pancasila menghormati martabat manusia dan nilai-nilai yang mengalir dari martabat manusia itu Persatuan Indonesia saya ingin mengutip yang dikatakan Ben Anderson yang mengatakan kerap kali kita menangani permasalahan kebangsaan ini sebagai seolah-olah kebangsaan itu sesuatu benda sesuatu yang diwariskan kepada kita kemudian prinsip demokrasi dari satu pihak menunjuk kepada pembatasan kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat saya mengutip satu pandangan yang mengatakan kita dapat berbicara mengenai sistem demokratik apabila unsur-unsur konstitusi dukom dan sistem parlemen menerapkan tiga prinsip pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia keterwakilan pelaku politik dan kewarganegaraan silah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia paling sedikit memuat unsur pemerataan persamaan dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan untuk menentukan apa artinya kebebasan apa artinya keadilan itu sendiri kemudian Pancasila sebagai dasar etika politik mengapa menjadi dasar etika politik kalau kita memilih Pancasila sebagai dasar negara maka politik yang kita jalankan bukanlah politik yang netral tetapi politik yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila nah saya dalam makalah memutip agak panjang pelajaran yang bisa kita ambil dari Aristoteles meskipun pada zaman Aristoteles itu sendiri banyak hal yang tidak baik di dalam polis misalnya saja budak tidak boleh menjadi anggota masyarakat kota atau city state wanita juga tidak punya hak pilih misalnya di dalam Aristoteles itu pada pada zaman sekarang ada pemikiran pemikiran baru yang saya kira dapat membantu refleksi kita misalnya pemikiran pemikiran tentu dari Aristoteles yang sangat menarik dari antara yang dikatakan itu ialah bahwa negara atau negara kota pada waktu itu adalah suatu asosiasi di mana warga negara dapat melakukan deliberasi yang kedua yang sangat menarik dari Aristoteles ialah mengatakan dia mengatakan bahwa di dalam negara lah fonek suara berubah menjadi bahasa dikatakan oleh Aristoteles suara itu untuk menyatakan sakit atau senang tetapi itu umum bagi hewan ataupun manusia tetapi manusia dapat mengatakan apa yang adil dan tidak adil jadi adil dan tidak adil sebagaimana dikatakan oleh warga negara maka warga negara harus dapat menentukan apa yang adil dan tidak adil itu tanda suatu kebebasan sekarang praktis menjadi standar untuk memahami apa itu keadilan kalau kita lihat amartiasen atau Nausebaum itu semua memasukkan kebebasan untuk menentukan apa yang adil dan tidak adil itu termasuk keadilan itu sendiri kemudian yang terakhir Pancasila sebagai kritik ideologi sebetulnya kalau kita lihat lahirnya Pancasila dan diskusinya di situ kita kita lihat bahwa Soekarno telah melakukan suatu kritik ideologi kritik ideologi terhadap liberalisme kritik ideologi terhadap sosialisme dan juga di situ dicari jalan tengah Pancasila sebetulnya tidak mendiktikan suatu sistem untuk aktualisasi dari Pancasila itu sistemnya bisa bermacam-macam oleh karena itu setiap sistem yang ada yang sedang berjalan endaknya tidak dianggap perwujudan total dari Pancasila kalau itu perwujudan total lalu tidak bisa dikritik lagi tetapi justru itu merupakan usaha mewujudkan yang tentu mengalami distorsi-distorsi di dalam pelaksanaannya di situ dikembalikan lagi kepada Pancasila jadi Pancasila dapat merupakan nilai-nilai yang dapat mengkritik sistem-sistem yang ada meskipun sistem-sistem itu mengklaim dirinya sebagai sistem Pancasila jadi antara perwujudan dan idealisme itu tidak pernah identik maka selalu dapat dilakukan kritik ideologi jadi sekali lagi sebagai filsafat Pancasila sebagai refleksi kritis atas dasar negara adalah filsafat politik filsafat Pancasila sebagai refleksi kritis atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah suatu etika politik Pancasila dalam dialog dengan ideologi ideologi lain secara kritis dapat disebut kritik ideologi terima kasih terima kasih Romo Sastro jadi Bapak Ibu tiga hal penting ditandaskan oleh Romo Sastro dan itu sangat jelas ditulis di halaman terakhir makalah beliau begitu jelas dan tegasnya clear and distinct ini istilah filsafat clear and distinct bagi Bapak-Bapak yang kurang doyan filsafat mohon maaf ini memang ini sekarang yang bicara filsuf jadi ya ya kalau belum filsafat rabah-rabah sedikit gak apa-apa yang penting Kongres itu kan pada akhirnya kan sikapnya Pancasila atau tidak Pancasila ini perdebatan filosofis biar dikerjakan para filsuf maka pembicara kedua akan saya beri kesempatan Profesor Nur Sam silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bersyukur dan bangga pada hari ini bahwa ada generasi yang memikirkan kembali bagaimana membudayakan dasar negara yang diwariskan oleh the founding fathers kita sistem filsafat Pancasila telah memberikan identitas dan integritas kepada sistem kenegaraan proklamasi karena itu tema yang kami sarankan disini sistem filsafat Pancasila sebagai sistem kenegaraan Pancasila dan UUD proklamasi artinya filsafat Pancasila telah melembaga bahkan membudaya dalam tatanan kebangsaan dan kenegaraan dalam hal ini UUD proklamasi 45 kita bersyukur lagi bahwa sistem filsafat Pancasila adalah bagian utuh dari sistem pesafat timur yang memiliki integritas mulia sebagai sistem pesafat teisme religius dalam skema satu kalau boleh tadi ada saya minta kita melihat pesafat tertua itu berkembang di timur tengah sekitar 6.000 tahun sebelum masehi dan kami menyimpulkan berdasarkan beberapa literatur sistem pesafat timur tengah itu sinergis dengan nilai-nilai religius yang supranatural terutama agama Yahudi Kristen dan Islam tiga agama besar inilah yang memberikan integritas moralitas dan martabat umat manusia modern sekarang ketiganya menjamin moral manusia moral politik bangsa-bangsa hanya dalam pengamalan seperti juga bangsa Indonesia lebih-lebih dalam era reformasi kita mengalami degradasi kesadaran idiluhi Pancasila itu sehingga negara kita sekarang mengalami berbagai krisis termasuk konflik horizontal bahkan anarkisme hadirin yang berbahagia dalam refleksi sore ini akan berlanjut tiga hari mudah-mudahan tim dapat merumuskan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sistem kenegaran Pancasila yang secara konstitusional terjabar dalam UD proklamasi dalam kalimat saya terakhir ini terkandung masalah apakah UOD 2002 yang diamendemen dari UD 45 itu empat tahap masih identik dan sama jabarannya dengan UD proklamasi ini tantangan moral tantangan konstitusional dan tantangan intelektual kita untuk meluruskan sebab ada asumsi kalau dia tegak lurus integritanya integritasnya tidak melenceng kenapa kita mengalami krisis yang tidak berakhir bahkan bertambah mulai degradasi wawasan kebangsaan sikap demokrasi liberal ekonomi liberal bahkan moral juga mungkin liberal renungan ini mutlak sebagai azaz konstitusional yang imperatif dan ini tanda loyalitas dan kebanggaan kita pada dasar negara kita Pancasila yang luhur mulia dan bernilai tinggi karena dia bagian dari pesapat religius teisme religius itu tadi yang universal dan monumental ini tantangan buat kita semua terutama elit reformasi saya berbicara dengan Bapak Abi Kusuma yang menemukan setelah 15 tahun riset pribadi yang panjang beliau menulis lahirnya UUD45 yang autentik waktu itu seminar di UI saya bertanya pada beliau 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 dengan segala jiri payah dan biaya menemukan UUD45 yang autentik tepat dengan UUD45 yang di amendement kalau sudah diketemukan yang autentik what next kita menemukan yang asli tapi yang sekarang apakah asli baik di dalam nilai fundamental intrinsiknya apalagi di dalam budaya dan moral politik yang nyata dalam fenomena sekarang jadi kongres ini kalau memang sungguh-sungguh ingin merumuskan nilai Pancasila yang orisinal yang diwariskan oleh the founding fathers mari kita sungguh-sungguh meng-audit amendement itu kalau amendement tidak di-audit lalu mendapat justification pembenaran oleh yang meng-amendement saya khawatir kita kualat saya khawatir kita sesat dan saya khawatir kita munafik hipokrit omong setia Pancasila konstitusi kita distorsi bahkan menyimpang dari Pancasila saya berdoa dan berharap banyak UGM yang pernah memberikan gelar dokter honoris causa kepada the founding fathers kita Bung Karno tercinta kesetiaan itu wajib dikawal oleh Universitas Perjuangan ini oleh karena itu saya bangga dengan Kongres pertama setelah 8 Windu Pancasila lahir mungkin 10 tahun terakhir ini Pancasila redup jangan-jangan juga terkikis dari nurani kita baik sebagai intelektual sebagai birokrat sebagai elit reformasi lebih-lebih sebagai warga bangsa yang cinta kepada negara dan dasar negaranya hadirin yang saya muliakan secara teoritis normatif dalam halaman 9 naskah itu kita mengetahui kedudukan dan fungsi UUD Pancasila dalam bangsa negara kita paling tidak ada 7 puncaknya itu sistem nasional kalau negara barat negara liberal kapitalis politiknya liberal ekonominya liberal kalau negara blok timur sistem sosialis komunis politiknya komunis ekonominya juga etatisme nah negara Pancasila mestinya di tengah-tengah politiknya demokrasi Pancasila ekonominya ekonomi Pancasila ekonomi kerayatan ini sistem nasional dalam skema 4 bapak-bapak bisa baca kalau di dalam praktik kita menjalankan ekonomi liberal berarti kita semua munafik tidak setia kepada Pancasila sekarang banyak orang mengaku ekonomi sekarang bukan ekonomi neolib maaf saya minta hadirin membaca peraturan presiden nomor 76 dan 77 baca baik-baik apakah itu ekonomi Pancasila jawab nanti hari senen ya jawab saya memang yang tertua diantara hadirin sebelum sesudah sebelum Pak Prop Kunto guru saya itu oleh karena itu usia saya mungkin berpacu untuk menyatakan hal-hal fundamental ini kepada generasi muda di samping saya untuk ikut memikirkan kewajiban moral dan konstitusional ini tidak dapat hanya mengatakan reformasi sudah berhasil kalau dari segi income per kapita mungkin ada kenaikan ya dolar juga naik terus kita ikuti ya lanjutkan gitu ini negara kita mau dibawa kemana dibawa lurus Pancasila katanya Bung Hatta Pancasila jalan lurus kok bengkok kita ke barat Bung Karno tidak mau ke kiri tidak mau ke kanan tidak ekstrim kiri tidak ekstrim kanan semuanya ditumpas sekarang PKI bangkit atas nama demokrasi dan HAM padahal itu bertentangan dengan silah pertama dan pasal 29 UD45 dan TAP MPRS 25 66 tapi tidak ada elit reformasi yang bicara bahwa itu bertentangan sementara mereka sudah siap menerkam kita seperti predator ideologi baru apa kita siap diterkam yang ganas dan biadab tahun 65 ini sambil cuci tangan atas nama pelurusan sejarah lalu mengatakan itu urusan angkatan darat ini moral ateisme kenapa kita diam TNI memang tidak bisa bicara karena sudah dipinggirkan atas nama reformasi atas nama ham tapi hampa demokrasi kita sebetulnya lebih liberal dari demokrasi liberal kalau liberal itu 51% jadi kalau 500 255 itu suara terbanyak disini 50% tambah 1 itu kan lebih liberal dari liberal begitu juga otonomi daerah menurut saya lebih federal dari federal silakan pakar-pakar hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah supaya menilai apakah negara kita sesuai baik dengan dasar negara Pancasila maupun OOD 45 saya baru 15 menit tadi kan 20 menit nah ini jam saya ya hadirin yang mulia kita semua mengemban amanat moral konstitusional dari leluhur the founding fathers kita kita pertanggung jawabkan kepada bangsa ini dan kepada Tuhan yang Maha Esa kalau kesetiaan itu dirintis disini oleh amanat tokoh-tokoh yang gambarnya kita lihat disitu yang memberikan honoris causa kepada founding fathers kita mungkin mereka hari ini menyesal kenapa putra-putra kuterbaik yang bergelar profesor dokter dan sebagainya itu kok gak ngerti di Bancasila kok gak ngerti UDI proklamasi kok perlu-perlunya di amendement dengan alasan out of date mana kebanggaan kita ya kalau out of date itu bisa lebih baik kalau kontroversialnya lebih banyak itu ketakaburan ketakaburan UDI 45 hanya 37 pasal quality bukan kuantitas amendement 180 lebih pasalnya tapi syarat dengan kontroversial berarti distorsi jabarannya jauh dari valid hadirin saya seenggaknya mengugah ini pesapat Pancasila tidak dibicarakan di awang-awang dia sudah menegara dan membudaya sebagai ideologi dan UUD negara tantangan kita adalah menegakkannya secara murni dan konsekuen lihat skema 5 dalam halaman 15 hari-hari ini negara kita dihimpit oleh dua blok ideologi di sebelah kiri ideologi neoliberalisme kapitalisme yang melakukan rekayasa global sejak tahun 1947 sejak dia kehilangan wilayah jajahannya sekarang mereka merancang untuk kembali dalam bentuk neo imperialisme remote control quick di TV juga menyatakan secara politis dan sederhana semua sudah neolib BBB World Bank IMF EDB semua dikuasai new liberalism Bung Karno pun sudah menyebut nekolim neocolonialism neoimperialism lebih ampuh lebih canggih dari yang dulu karena semuanya makin modern bahkan yang diinjek yang disetir tidak kerosok sekarang tidak ada yang mengaku kita neolib ya kan saudara tahu jawab itu semua hari Senin ya kalau saudara tidak menjawab saya yang tertua disini sesudah prop kunto menganggap saudara tidak loyal mengkhianati negara Pancasila dan hipokrit hipokrit kita bertanggung jawab pada Allah pada anak cucu kita negara ini jangan dibelokkan ke kiri atau ke kanan lurus hadirin yang saya muliakan mungkin saya emosional tetapi inilah yang dapat saya ungkapkan dalam forum yang mulia ini karena kongres ini akan berlanjut dan akan dideklarasikan sebagai memorandum kepada negara kepada MPR dan lembaga-lembaga tinggi lainnya jadikan memorandum sebuah peringatan awal yang pertama mudah-mudahan yang terakhir ya tidak ada dua kali peringatan itu kecuali mereka akan menerima bencana apa bencananya dari sebelah kanan KGB sudah bangkit komunis gaya baru sudah bangkit kemiskinan yang ada disini sebagian dibuat untuk mematangkan revolusi proletar atas nama kebebasan dan demokrasi atas nama HAM tetapi akan melindes HAM Pancasila ini saya cuma mengajak sebagai awal stimulasi masalah mari kita renungkan nanti malam dan besok malam Senin mohon dirumuskan memorandum jawabannya demikian saya mohon maaf semoga diberkati oleh Allah yang maaf rahman dan rahim assalamualaikum warahmatullahi berkatu yang penting tegak lurus untuk apa dilanjutkan kecuali tegak lurus kalau tegak lurus boleh dilanjutkan kalau bengkok jangan ah sederah sebenarnya yang duduk di deretan depan ini tersindir paling berat oleh Pak Nur Sam karena waktu ada amendement itu ini ada dua anggota Dewan yang terhormat Gusti Joyo dan Gusti Selamat FND Yusuf ini orang Banyumas tapi karena di Jogja harus saya panggil Gusti juga nah waktu itu ketua binnya intinya Pak Endro Priono gitu loh jadi ini sebenarnya yang di depan ini tersindir berat kecuali Profesor Taryok tapi nanti biar saja ya mari kita dengarkan anak muda kita Gusti Jody silahkan 15 menit baik terima kasih Bapak Ibu sekalian saya akan mencoba membicarakan Pancasila ini dari angle yang lebih spesifik saya akan mengusatkan perhatian pada individu kelompok dan negara dan konsep teoretik yang coba saya bangun adalah mencoba memadukan teori kebaikan dan teori kebenaran yang argumen saya adalah bahwa selama ini Pancasila itu dikembangkan dengan teori kebaikan dan dalam banyak hal miskin teori kebenaran kalau orang Jawa bicara apa pener pener bener jadi sebenarnya inspirasinya dari sana baik saya akan mulai kira-kira nanti ada pendahuluan lalu Pak saya akan bicara tentang teori kebaikan ini apa lalu bagaimana kita kalau Pancasila dikembangkan dengan dua teori itu teori kebaikan dan kebenaran nanti status Pancasila sebenarnya apa nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar apa lalu bagaimana kita menjustifikasi Pancasila sebagai dasar negara dan terakhir mungkin membayangkan model Pancasila negara Pancasila di masa depan akan seperti apa baik saya mulai dengan satu uren kira-kira salah satu cara untuk apa kalau kita mau serius mengembangkan Pancasila itu adalah dengan mendengarkan kritik orang lain jadi apa pandangan orang yang berbeda dengan kita yang mengamati dari jauh tentang Pancasila ini serius jadi saya kira kalau Pancasila mau kuat kita jangan bicara boleh nanti akhirnya bicara tentang diri sendiri dan mengenai diri sendiri tapi apa kritik orang saya menangkap ada dua dan itu esensial Pancasila itu dikritik karena tidak relevan secara intelektual dan tidak relevan secara sosial salah satu saya kira buku teks yang bagus itu misalnya mengatakan bahwa Pancasila is less successful as unifying concept when leadership tries to give it policy content intinya menurut pandan mereka Pancasila itu terlalu general dan tidak memberi panduan untuk membuat kebijakan ini kritik yang saya kira sangat penting yang kedua juga study remit misalnya itu dilakukan di bawah horde baru membandingkan bagaimana Megawati Soekarno Putih Gus Dur TNI ABRI dan Soeharto memahami Pancasila yang berbeda-beda jadi semuanya bicara tentang Pancasila tetapi kebijakan ekonomi politiknya berbeda dan ini problem serius menurut saya ini tantangan intelektual yang sangat penting nah pretensi saya adalah bahwa relevansi sosial itu juga punya hubungan dengan relevansi intelektual relevansi sosial sebuah prinsip atau teori tidak dapat dipisahkan meskipun sebenarnya dapat dibedakan dari relevansi intelektualnya sering orang mengatakan misalnya kalau sesuatu ajaran tidak dapat dipraktekan atau dijalankan itu karena kelemahan dari ajarannya tapi lalu kita jadi manusianya apa manusianya yang lemah bukan ajarannya ajarannya sempurna manusianya lemah tapi apa artinya sebuah ajaran yang benar baik dan sempurna kalau ternyata tidak bisa dipraktekan nah ini saya kira pertanyaan yang akan coba saya kembangkan dalam diskusi ini kita lanjutkan apakah kritik-kritik itu dapat dicarakan jawabannya dari stack of knowledge dari bahan yang kita miliki yang telah berkembang dalam studi Pancasila selama ini dan bagaimana mengembangkan penjelasan yang masuk akadeng rasional terhadap kritik dan penyakit menyangkut relevansi intelektual dan sosial Pancasila kita lanjutkan argumen yang akan coba saya pertahankan adalah bahwa perkembangan wacana Pancasila selama ini didominasi oleh teori kebaikan teori of the good nanti kita akan bicara aspek filsafat disini rujukannya saya sebut di buku itu tapi dalam banyak hal nanti negara Pancasila di masa depan dalam pandangan saya perlu dikembangkan dengan menyeimbangkan baik teori kebaikan dan teori kebenaran kalau kita ingin Pancasila relevan di masa kini dan yang akan datang oke kita lanjutkan apakah teori kebaikan teori kebaikan adalah sebuah teori tentang moral publik tadi bicara Pancasila ini filsafat politik tapi ini satu versi dari teori filsafat yang bicara tentang sifat atau properties dari sesuatu kalau kita lihat butir-butir P4 kita lihat bagaimana orang memahami Pancasila demi sila itu semua bicara tentang good tentang kebaikan tentang sesuatu yang bajik yang bagus tapi teori kebaikan inilah yang dalam bacaan saya telah menguasai latar belakang dan selanjutnya mewarnai perkembangan wacana Pancasila di sepanjang usia republik hingga detik ini oke kita lanjutkan jejak pengaruhnya kita lihat misalnya sedang BPUPK dimulai dengan pertanyaan tentang kebaikan tentang teleologis Pak siapa Radiman menanyakan apa dasar dari negara yang akan kita bentuk kalau kita bandingkan itu persis Aristoteles mengatakan beberapa yang lalu sebelum kita menentukan hak-hak rakyat dan menyelidiki hakikat dari sebuah konstitusi yang ideal kata Aristoteles adalah sangat penting untuk menentukan hakikat dari cara hidup yang paling diinginkan sejauh cara hidup yang paling diinginkan itu tidak jelas maka hakikat konstitusi yang ideal juga kabur jadi insan kita menangkap ada persamaan spirit disitu ini ada spirit teori kebaikan nah kita bisa membandingkan misalnya saya bicara sejarah teori Amerika yang saya kira pembentukan negara lain yang menarik tidak dibicarakan dengan rangka framework teori kebaikan tapi dari teori kebenaran ketika Amerika mendidikan negara yang pertama-tama dirisokan bukan apa basis dari kebajikan tapi bagaimana memastikan agar negara tidak bersalahguna jadi kekuasaan tidak absolut lalu mereka menciptakan pemikiran bahwa akan berbahaya kalau satu orang melaksanakan hukum satu orang membuat hukum dan dia juga yang mengadili pelaksanaan hukum orang seperti itu akan seperti Tuhan dan Dewa padahal manusia bukan Tuhan bukan Dewa dia bisa lupa bisa salah dan karena itu kekuasaan harus dibagi-bagi tidak boleh ada di satu tangan untuk menghindari penyalahgunaan itu tapi juga saling mengecek itu ide check and balance dalam kekuasaan tapi juga lalu pandangan tentang individu dan negara yang nanti akan kita diskusikan nah oke kita lanjutkan di dalam sidang BPUPK itu yang menarik adalah seorang seperti Supomo justru mengidealkan sebuah visi negara yang saya kira ini juga spiritnya perbaikan bicara tentang negara organis intinya sebuah konsep negara yang rakyat bersatu padu dengan pemerintah jadi tidak ada pemisahan antara pemerintah dan rakyat karena seperti organisme tubuh manusia semua orang harus punya fungsi masing-masing semua serasi dan selaras dan rakyat harus pemerintah itu selalu baik hati dan memperhatikan rakyatnya jadi tidak boleh ada kritik atau oposisi dan ini gagasan yang dikembangkan oleh integralisme Supomo yang Supomo mengklaim bahwa ini adalah nilai-nilai asli Indonesia di jaman Orde Baru nanti ini dikembangkan sebagai sebuah basis politik Orde Baru selama terutama sejak tahun 80-an tapi kemudian yang kita lihat nanti sebenarnya klaim bahwa ini asli juga keliru karena dalam banyak hal konsep organisme itu adalah mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh Arjan Leiden di Belanda Van Valenhoven dan sebagainya kita lanjutkan kita terus saja saya tidak akan banyak bicara tentang Supomo terus kita lanjutkan nah terus sebelumnya mungkin jadi apa dalam bacaan saya Supomo ini integralnya Supomo memiliki pengaruh yang sangat menentukan terutama setelah dibangkitkan kembali oleh pemerintah Orde Baru dan tahun 80-an dan sebagian jajak pengaruhnya masih dapat ditemui hingga zaman sekarang integralisme atau organisme kita sajikan sebagai contoh teori kebaikan karena ia menyajikan pandangan mengenai sifat dan sepulang ciri sifat yang diinginkan dalam lembaga politik ya nah teori kebaikan namanya juga sebenarnya dapat dibayangkan berpengaruh sepanjang sejarah politik di Indonesia di masa Orde Lama Sukarno maupun Orde Baru oke kita lanjutkan kembali kepada pertanyaan awal tentang revansi intelektual dan sosial Pancasila ya mengapa Pancasila dapat dipergunakan dengan berbagai cara yang saling bertentangan oleh berbagai rejim dan kekuatan politik di Indonesia atau mengapa setiap pemerintah berbeda di Indonesia selalu memiliki orientasi kebijakan yang berbeda penyebabnya menurut saya dan mungkin nanti yang akan bisa kita diskusikan dapat dijelaskan dari kelemahan inherent dari teori kebaikan karena memiliki teori kebaikan tidak mencukupi dan tidak dapat membantu orang dalam memutuskan institusi mana yang merupakan pilihan yang benar bagi masyarakat jadi misalnya ya kita bicara tentang oke menciptakan kesejahteraan rakyat itu baik tapi how to do this Obama melakukan dengan sangat rinci tapi apa yang kita lakukan di masa tahun 99 menciptakan meng-bail out uang pada sejumlah bank nah ini bicara tentang the right thing to do even to apa kebaikan kita sama-sama setuju tetapi apa kebaikan harus diimbangi dengan kecerdasan akal untuk tentang yang right nah juga dalam banyak hal saya kira jalan-jalan ini juga membedakan bedanya nanti apa tadi bicara tentang Neolib dengan Neosep ini apa itu sama-sama obat jenerik sama-sama penyambuh sakit kepala tapi apa ke detailnya nanti mungkin kita akan diskusi ke sana nah jadi itu juga konstruksi-konstruksi tentang kebaikan bicara mengenai itu oke jadi berbeda dengan teori kebaikan teori kebenaran adalah teori yang mengajarkan tentang apa yang menyebabkan sebuah pilihan benar dan apa yang menyebabkan pilihan yang lain salah dalam semua jenis pilihan yang tersedia pilihan tersebut mungkin berupa keputusan pribadi diantara berbagai tindakan yang berbeda atau berupa keputusan sosial diantara berbagai struktur dasar yang berbeda dengan mengajukan teori kebenaran sebagai pendekatan yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan pansasila bukan berarti kita menolak kebaikan sama sekali ini penting dan nanti saya kira Spirit Hatta Yamin Soekarno Supomo bicara ke sana juga sebab setiap penerian yang dapat dilakukan melalui pembedaan antara kedua teori itu pada dasarnya juga memiliki peranggapan bahwa dalam setiap keputusan tindakan akan selalu ada nilai yang dipersoalkan terutama nilai ideal yang literal yang dalam dirinya sendiri tidak melibatkan keadaan atau individu tertentu ini kaitannya nanti kita mencari nilai yang paling basic dari pansasila ini apa oke kita lanjutkan nah apakah ini ya saya kira tesis skor tesisnya teori kebenaran deontologi itu bahwa society masyarakat yang terdiri dari pluralitas orang-orang yang berbeda-beda dengan tujuan kepentingan konsepsi kebaikannya itu harus diatur oleh sebuah prinsip yang tidak mengandekan sebuah konsepsi kebaikan tertentu nah jadi ini sebenarnya nanti relevan dengan Pancasila misalnya ketika kita bicara bahwa Indonesia bukan negara agama intinya lalu sebenarnya kita tidak mengambil satu konsepsi kebaikan agama untuk menjadi basis dari kehidupan negara tapi diambil dari cara yang lain formulanya akan seperti apa nah kita lanjutkan saya tidak akan banyak bicara teori fakta yang menarik dan tentu saja penting semangat teori kebaikan ini bukan tidak ada dalam konstitusi orang-orang seperti Hatta seperti Yamin itu menyuarakan gagasan ini kita akan lanjutkan saya tidak akan banyak bicara detilnya karena nah menurut Hatta nilai kebaikan seperti yang terbatas dalam visi integralisme Supomo tidak mencukupi dalam dirinya sendiri untuk menghasilkan perlindungan hak-hak bagi warga negara Hatta itu orang yang saya kira kita tahu dalam sejarah konstitusi mengusulkan pasal 27 28 29 bicara tentang hak-hak sipil politik yang dalam kerangka teori negara organis itu asing karena hak-hak sipil dan politik itu sesungguhnya pengertian barat tentang ini jadi apa Sukiman juga bicara tentang bahwa MPR diusulkan dipilih secara langsung Yamin juga dikenal sebagai orang pendukung gagasan bahwa utusan kelompok dalam MPR dipilih secara langsung dan bebas oleh rakyat dan seterusnya jadi saya mengatakan bahwa kita tidak bicara dari nol karena founding father kita juga mengenali gagasan ini nah ada alasan untuk mengatakan bahwa teori kebenaran nampaknya juga telah dipergunakan atau setidaknya bukan bukan sesuatu yang ditinggalkan atau diharamkan dalam proses deliberasi konstitusi kita dalam masa pemerintahan orde baru semangat deuntologi yang dipromosikan oleh Hatta Yamin dan lain-lain tidak dikenal dengan baik sebaliknya pemerintah orde baru membangkitkan kembali integralisme atau organisisme dan menciptakan berbagai jenis kebijakan yang mengesankan bahwa hanya semangat teori kebaikan saja hal ini dapat dilihat dari Pempa dari Asas Tunggal dan sebagainya oke kita lanjutkan nah pada bagian selanjutnya ini saya akan bicara status Pancasila dan nilai kebaikan yang Pancasila yang paling mendasar kita teruskan menurut saya Pancasila adalah dasar negara tapi faktanya ada banyak sekali ragam rumusan tentang Pancasila ini oke sekarang kita sepakat bahwa Pancasila ada yang ada dalam konstitusi pembukaan UDI 45 tapi yet ya interpretasi orang tentang ini berbeda jadi dalam hal kebijakan berbeda kita jadi minat kita menjawab apakah ada sesenian nilai kebaikan Pancasila yang paling dalam yang dirumuskan dalam konstitusi sebagai dasar negara yang dapat diidentifikan sebagai basis atau landasan konstitusionalisme dan rule of law di Indonesia kita lanjutkan nah Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila merupakan basis moralitas politik untuk konstitusionalisme dan rule of law nah ini menarik karena saya gak akan masuk ke diskusi hukum tapi orang hukum mengenali bahwa kadang-kadang konstitusionalisme dan rule of law ini dicampurkan padahal ini dua pengertian yang terpisah konstitusionalisme itu satu konsep yang logikanya tidak berasal dari logika hukum tapi dari logika moral moral politik semua moralitas mengajarkan nilai kebaikan dan pertanyaannya adalah apa nilai kebaikan dari Pancasila yang paling mendasar yang menjadi basis moralitas politik bagi konstitusionalisme dan rule of law di Indonesia oke kita lanjutkan nah kalau kita lihat ketika Bung Kano berpidato untuk menjawab pertanyaan ini mengapa pidato Sukano 1 Juni bukan alternatif lain yang waktu ditawarkan dalam sidang BPUPK yang akhirnya diterima dan bahkan mendapat sambutan tepuk tangan sangat meriah dari para anggota sidang nah pada imat saya itu terjadi bukan karena lima sila dari Pancasila yang memang menarik atau karena keterampilan berpidato Bung Kano yang diakui sangat memukul penjelasan Bung Kano sendiri bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan Ikasila juga menurut saya tidak bergurau yang harus kita baca apa makna dibalik ini termasuk makna dari berbagai interpretasi tentang Pancasila kita lanjutkan nah mengapa usulan Pancasila Bung Kano yang akhirnya diterima adalah karena waktu itu Bung Kano mempraktekan dalam teori politik mutakhir adalah nalar publik yang mengandung tiga pengertian pertama kalau orang mau mengajukan usulan dia tahu persis atau memperlakukan orang lain setara dan bebas sama-sama bebas equal gak lebih rendah gak ada yang lebih tinggi jadi semua orang harus diperlakukan setara dan bebas artinya pelakunya menyadari bahwa dirinya adalah anggota dari warga negara yang bebas dan setara dan mengambar orang lain juga bebas dan setara nah yang kedua ini yang penting dan menjelaskan keberhasilan Soekarno ketika kita mengajukan sebuah proposal yang pertama-tama kita pikirkan bukan apa yang terbaik bagi saya dan kelompok saya tapi apa yang kira-kira dibikirkan orang lain menjadi kepentingan orang lain dan bukan persis membaca itu jadi lalu dia mengusulkan sejumlah prinsip yang kemudian diterima oleh semua orang ini prinsip resiprositas jadi kemampuan untuk mengidentifikasi apa kebutuhan orang lain dan lalu kita mengajukan sebuah proposal nah yang ketiga ini adalah kriteria kebaikan bersamanya pokok masalah yang dibicarakan adalah come on good bukan tentang aku dapat berapa atau apa dari ini tapi kepentingan bersama jadi ini yang menjelaskan dan saya kira menjadi kunci dari nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar yang menjadi spirit dari pidato Bung Karno tapi juga saya kira spirit dari banyak founding father kita oke kita lanjutkan nah justifikasi Pancasila sebagai dasar negara itu menarik tapi saya jelasin kenapa justifikasi intinya tujuan dari justifikasi adalah untuk menunjukkan bahwa ada tanggung jawab politik para warga negara kenapa tiba-tiba kita harus mengaku atau menerima Pancasila sebagai dasar negara tiba-tiba anak muda yang baru lahir kemarin negara kita dasarnya Pancasila loh kok bisa saya gak pernah diajak rembukan nah justifikasinya apa ya ini ada dua jenis justifikasi negatif dan positif cara negatif itu dengan membayangkan kalau sesuatu tidak ada biasanya misalnya kalau kita bisa menghargai sesuatu kalau sesuatu itu hilang kalau pacar atau istri kita pergi itu lalu kita menghargai betapa berharganya nah kadang-kadang itu bisa dilakukan dan itu yang dilakukan oleh para filsuf politik ketika bicara tentang keadaan alamnya yang sebenarnya juga bicara apa kita membayangkan apa kalau jadinya kalau Pancasila gak ada tapi ada juga justifikasi positif ini misalnya orang bicara yang menarik kenyataan bahwa pluralisme ini sebuah fakta permanen ini kenyataan masyarakat yang kita hadapi jadi pluralisme dulu ada sekarang ada dan besok ada nah penjelasannya macam-macam orang sering dalam filsafat saya tulis di buku itu jenis pluralisme yang kita hadapi ada pluralisme yang sangat berbeda bukan misalnya pluralisme yang sering perbedaan pendapat muncul karena misalnya orang sangat irasional dan bodoh jadi lalu karena lalu karena irasional dan bodoh dan bercampur dengan logical error lalu muncul pendapat yang berbeda-beda misalnya membedain antara neolib dan neosep gak tau kan jadi repot banget tapi oke tapi juga misalnya pluralisme bisa muncul karena orang berpegang pada kepentingannya sendiri dan ketika kepentingan begitu kuat dan kepentingan orang lain berbeda-beda lalu pluralisme muncul jadi lalu pluralisme tetap ada kalau faktor itu ada tapi bukan penjelasan ini yang kita cari sebab yang kita hadapi adalah pluralisme dari jenis yang lain pluralisme yang muncul bukan karena orang bodoh dan tidak rasional tapi pluralisme yang muncul karena justru orang sadar saya seorang islam memahami betul menghayati keislaman saya tapi juga orang kristen menghayati betul kekristenannya orang hindu juga seperti itu jadi ini yang disebut dengan reasonable pluralisme pluralisme yang masuk akal tetapi incompatible masing-masing gak bisa didamaikan kalau yaudah kita bikin agama baru gak bisa karena masing-masing sudah merasa enjoy dan apa ini iman fight ini yang namanya iman itu jenis pluralisme itu jadi ini jenis pluralisme yang saya kira kita hadapi dalam negara Pancasila yang disebut sumbernya menurut istilahnya adalah burden of reason karena beban akal untuk mencerna seluruh kebenaran itu gak ada nah saya akan bicara kemudian justifikasi Pancasila apa misalnya orang bicara bahwa Pancasila ini sebuah kontrak sosial ini kolega kita dari UI Pak Andi Ahdian dan siapa bicara Pancasila kontrak sosial kontrak sosial menarik karena ini kaitannya dengan teori demokrasi tapi menurut saya akan berbahaya kalau Pancasila kontrak sosial bahayanya adalah misalnya kontrak itu berhubungan dengan ideal tentang otonomi dan resiprositas artinya orang baru yang gak pernah kontrak tiba-tiba suruh setuju dasarnya apa jadi dari segi justifikasi gak kuat anak-anak muda yang baru lahir gak bisa lalu saya gak pernah merasa menandatangani Pancasila kok kenapa kontrak kira-kira seperti itu nah jadi maksudnya bukan kontrak tapi juga bukan modus vivendi pak teksnya pak mk kita itu bicara Pancasila sebagai modus vivendi itu konsep yang idenya modus vivendi itu jadi prajurit yang berhenti sejenak untuk beristirahat tapi suatu saat akan jaga-jaga kalau keadaan lengah akan menyerang lawan jadi modus vivendi kira-kira kesepakatan sementara diantara prajurit yang kira-kira tapi masalah sendiri tidak diatasi dan orang akan selalu siap-siap nanti kalau keadaan tepat saya akan merebut musuh nah Pancasila akan berbahaya kalau diposisikan seperti itu nah saya kira ini arah yang coba kita cari secara teoretik adalah Pancasila sebagai overlapping konsensus yang diterima oleh berbagai doktrin komprehensif secara sadar dan rela tapi mereka juga mau menerima karena memang ini penting dan ini lalu Pancasila akan menjadi kuat nah ini yang saya kira coba kita lihat next selanjutnya model negara Pancasila saya akan membayangkan dalam gambar saja terus ya nah nilai kebaikan Pancasila tadi saya jelaskan ada tiga terus kita lanjutkan mbak terus ya mungkin gambarannya seperti ini ini nilai kebaikan Pancasila yang paling mendasar ada free and equal repositas dan come on nah itu saya bayangkan negara negara yang lama yang kemudian mencoba merepresi seluruh apa paham-paham dan keyakinan agama basis teori kebaikan saja tapi yang baru ini kira-kira kita melihat ada negara tapi di dalamnya ada faksi ada kelompok ada individu dengan keyakinan dan pendapat yang bermacam-macam nah tapi kira-kira nilai kebaikan dasarnya tetap di sana di pada free equal repositas dan common good oke kita lanjutkan nah Pancasila bukan sebuah doktrin komprehensif menurut saya seperti jaman orde lama dan orde baru dulu tapi memang zaman itu belum dikenali pengetahuan ini ya intinya sebenarnya doktrin komprehensif itu doktrin yang bukan hanya berlaku di ruang publik dan politik tapi bahkan mengatur ruang privat P4 itu hampir-hampir seperti itu dan itu berbahaya nah sebagai konsepsi politis kita lanjutkan ya ini lalu Pancasila akan seperti ini jadi itu mengatur kira-kira kehidupan publik dan politik ya itu equal dengan pengetahuan Pancasila sebagai dasar negara nah doktrin-doktrin komprehensif kita tahu itu semuanya mengandung konsepsi kebaikan tapi ada moral filsafat agama ya di masyarakat Jawa ada subut ada bukan hanya Islam jadi ada yang sekuler dan non sekuler yang semuanya ada di dalam negara pertanyaannya bagaimana negara bisa stabil dan kohesif walaupun masing-masing orang atau kelompok punya doktrin komprehensif yang berbeda-beda ya jadi lalu nanti kita harus bicara tentang apa peran negara dalam kaitannya dengan keragaman itu oke kita lanjutkan gambarnya gambar terakhir mungkin nah ini jadi kita lihat ada perbedaan struktur individu faksi dan negara negara dan individu itu hampir mirip orang masuk tidak bebas dan keluar biasanya agak sulit satu kali kita jadi anaknya si A ya selamanya jadi kadang-kadang anak memang durhaka keluar dari orang tuanya tapi tetap jadi anaknya negara juga gitu negara itu ya sekali jadi warga negara umumnya ya tetap disitu memang ada satu dua orang yang pindah warga negara tapi yang faksi kelompok ini sebuah apa fenomena yang menarik karena kita bebas masuk disitu bebas keluar disitu jadi di ciri sukarela bebas masuk keluar nah tapi ada tiga kategori saya kira diskusinya yang terakhir saya ingin mengatakan memang demokrasi dulu kita mengidealkan bahwa pertumbuhan civil society itu penting tapi yang menarik ada civil society yang unsivil jadi yang tidak memberi kontribusi positif pada demokrasi nah ini kita melihat ada yang memang ilegal misalnya kelompok-kelompok kejahatan apa kriminal geng-geng kriminal itu ilegal tapi ada yang merely tolerable saya tidak tahu kemarin ada beberapa teman dari luar negeri misalnya mengatakan pesan tren muruki itu dibubarkan pemerintah tidak tidak atau apa kelompok radikal yang mengatasnamakan apa misalnya mengajarkan suatu ajaran yang buruk waduh ini bukan main sangat teoritis sangat filosofis sampai melenger jadi harus saya ralat pertama tadi dia mengatakan bener tapi rapener ini bukan bener dan bener tapi benerlan becek ini terminologi sangat jawa bagi bapak ibu yang luar jawa harus diterjemahkan tapi penerjemahan kata becek itu bukan main susahnya dalam bahasa Indonesia karena itu asli bahasa Italia becek ini maunya Pancasila itu hendaklah di di apa ya di 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 pertahankan dan di kembangkan dengan bukan hanya teori kebaikan tapi kebenaran nah ini bedanya generasi tua dan generasi muda kalau Romo Sastros padat jernih Pak Norsam tegak lurus Agus Wahyuti ini kalau orang awak bilang kelapa kilok-kilok jalannya ya enggak panjang ya enggak ini kebetulan besok ada Profesor Mestika Z ini orang awak besok beliau akan bicara baiklah saya kira ini ada diskusi waktunya sedikit pertama saya beri kesempatan untuk tiga orang terima kasih